Sedih bertubi Sarwenda dicerai Ruben Onsu, kini dicibir Oplas gagal. Diserang perasaan sedih bertubi-tubi, kira-kira itulah yang dirasakan Sarwenda saat ini. Bagaimana tidak, Sarwenda tengah menjalani proses cerai dengan Ruben Onsu. Di sisi lain, Sarwenda juga panen cibiran gara-gara hasil operasi plastik pada wajahnya. Tak sedikit netizen menyebut hasil Oplas wajah ibu angkat betran peto itu terbilang gagal. Sarwenda sendiri tidak terlalu mempersoalkan cibiran mengenai wajahnya setelah Oplas. Diketahui Sarwenda melakukan Oplas di Korea Selatan beberapa waktu lalu. Sarwenda tak menutupi kondisi wajahnya usia melakukan Oplas ke publik. Sayangnya, netizen justru ramai mencibir hasil Oplas Sarwenda gagal. Wanita yang menjalani proses cerai dari Ruben Onsu ini langsung memberikan respons terkait cibiran netizen. Dibilang orang mau ngatain gue nggak apa-apa. Kalau orang ngatain aku, aku nggak ada mikirin apapun. Amal bikin orang ketawa, ya nggak sih, ujarnya. Ibu tiga anak ini tak ingin ambil pusing cibiran netizen terhadapnya. Dikatakan Sarwenda, tindakan Oplasnya ini sudah mengantongi izin anak-anaknya. Sekali-kali boleh nggak gue sudah urusin orang terus, boleh nggak sekali-kali ngebahagiain diri aku sendiri. Dan aku sudah ngomong ke anak-anak, bunda mau operasi ya ini rahang sudah turun. Jadi selama keluarga aku nggak kenapa-kenapa, ya kenapa nggak, katanya. Ia melakukan Oplas di bagian matanya yang memiliki cekungan atau mata panda yang cukup parah. Ia pun mengungkapkan alasannya tak menyembunyikan dari publik saat melakukan Oplas. Terima kasih telah menonton!